Intro Menarik kalau kita membahas tentang Ibu, Jenderal, GPH, Jatiku semua Ini kan anak raja Anak dari Raja Solo Yang kemudian lebih memilih profesi sebagai militer Nah ini jarang Sebenarnya anak raja gak perlu repot-repot Yang menarik adalah Dia tidak mau menjadi tentara Mengikuti pendidikan di Akademi Militer Breda Belanda Tapi lebih memilih menjadi insinyur teknik di Jepang Nah kemudian untuk melanjutkan pendidikannya Memilih pulang ke Indonesia di ITB Bandung Nah lagi-lagi kemudian Jepang kemudian masuk ke Indonesia Tahun 42 sehingga tidak jadi menyelesaikan pendidikan di Bandung Jadi tidak selesai juga insinyurnya Maka kemudian Jatiku semua ini Kembali masuk ke dunia militer Karena ada tuntutan di situ Pertama ketika Belanda masuk ke Indonesia sebelum Jepang menyerang Maka kemudian dia sudah masuk menjadi kader atau pendidikan coro namanya Coro ini semacam perwira cadangan kenil Belanda di Jatinegara Jakarta Timur saat ini Padahal ada Akademi Militer Belanda di Bandung Jadi Akademi Militer Belanda di Breda itu pindah Karena diserah oleh Jerman Maka pindahnya ke Bandung Di situ ada dulu Jenderal A.H.S.U.T.I.O.N Kemudian T.B.S.I.M.A.Tupang A.E.K.W.I.L.A.R.A Nah kenapa kemudian Jatiku semua dari lulus pendidikan coro tidak Padahal tinggal melanjutkan saja Sekitar satu tahun di Bandung Dia akan bersama dengan Nasution dan lain-lain Alasannya tidak mau Karena kalau masuk Akademi Militer Belanda Dia harus bersumpah demi Ratu Belanda Jadi tidak mau Ini menikini Ketika kemudian akhirnya Belanda menyerah pada Jepang Jatiku semua ikut pendidikan militer Jepang di Bogor Yang sekarang namanya Pusat Pendidikan Seni Itu peta Disitulah bersama Jenderal Sudirman Kemudian ada Jenderal Suharto Jenderal Ahmadiyani Disitu bersama pendidikan Tidak lama kemudian ketika Indonesia merdeka Keduanya menjadi Panglima Divisi Jatiku semua menjadi Panglima Divisi Pengalaman Pendidikan di Eropa Memiliki kemampuan bahasa Inggris Bahasa Belanda Bahasa Jerman Bahasa Jepang Empat bahasa dikuasai Kemampuan Jatiku semua adalah Dia perwira yang rendah hati Tapi memiliki kemampuan luar biasa Ini tentara diplomat Tentara guru Dan tentara perang Ini satu-satunya perwira yang pada masa itu Turun jabatan Dari KASAT Kemudian menjadi Gubernur Akademi Militer di Jogja Kemudian turun lagi menjadi Komandan SSKAD Sekarang disebut Komandan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darang Turun lagi menjadi Direktur atau Komandan Korpsen Angkatan Darang Jadi turun terus Gak ada masalah bagi dia Karena apa? Yang penting adalah pengabdian untuk bangsa dan negara Yang menarik ketika memimpin lembaga-lembaga pendidikan militer Dia selalu menyertakan taruna-taruna Untuk bisa bertempur Seperti Trisutu Isno, Piette Dehan, Jendral Sudibio yang pernah menjadi Kepala Bakin Nah inilah yang menjadi contoh bahwa betapa KASAT pertama ini memang layak menjadi pahlawan nasional Karena banyak torehan sejarah yang dibuatnya Bukan cuma tentara yang berteori tapi juga tentara yang berpraktek dan kita tahu Dia juga turut menyelesaikan sengketa Indonesia, Malaysia ketika peristiwa di Korang Maka nilai-nilai kepahlawanan ini yang bisa kita transformasikan kepada generasi penerus Saya sebagai putrinya yang terpertama Kami bertiga putri semua Tetapi beliau memberikan contoh-contoh kepada putra-putranya Bahwa disiplin itu perlu diterapkan Tapi Bapak tetap sederhana Contohnya meskipun dari instansi disediakan kendaraan Tapi Bapak tetap saja kemana-mana beliau naik bajai Bapak kenapa Bapak naik bajai Sedangkan kendaraan mobil itu dengan pengundinya, dengan pengawalnya bahkan mengikuti dari belakang Apa yang Bapak rasakan pada waktu Bapak naik bajai itu Di depan rumah kami waktu itu banyak sekali berkumpul menjadi pangkalan bajai Dan Bapak setiap keluar itu pengundi-murung di bajai Semua keluar dari bajainya dan mengambil Bapak dengan membelikan salam hormat Mencium tangan Bapak Sehingga katakan hati beliau Ternyum melihat itu Sehingga Bapak mengatakan Kasian mereka kalau Tidak ada penumpang yang naik Padahal mereka berjam-jam Menunggu di situ Sehingga Bapak Memanggil salah satu dari mereka Untuk mengantarkan Bapak menuju kantor Nah itulah salah satu kesederhanaan Bapak Walaupun kendaraan yang diberikan itu tetap berjalan Tapi Bapak tidak mau naik kendaraan itu Beliau tetap naik bajai Dan itu pun pulang pergi Salah satu kesederhanaan yang Membukas diingatkan kami Adalah seperti itu Bapak tidak silau dengan Sepromisi sekelilingnya Waktu Bapak menjadi Menteri Menteri Perhubungan Pos Telekomunikasi dan Pariwisata Empat bidang sekaligus Dipegang oleh Bapak Itu Bapak Semasa menjadi Menteri itu Sudah menciptakan Beberapa Beberapa terobosan Misalnya untuk bidang Perhubungan Pada waktu Bapak menjadi Menteri Dilunjurkan Kereta Api Malam pertama Yang dahulu bernama Kereta Api Malam Senja Kereta Malam Mutiara Nah itu semasa Bapak menjadi Menteri Yang kemudian dilanjutkan oleh Menteri-Menteri penerusnya Dan Untuk bidang lari wisata Bapak membangun Banyak hotel Contohnya AI Hotel Indonesia Samudra Beach Ambaromo Dan Bali Beach Itu kelompok-kelompok Semasa Bapak Menjadi Menteri Penelitian Dan untuk telekomunikasi Rupa menciptakan Mengganti Sistem analog Menjadi sistem digital Dan Itulah Bapak yang selalu ingin Menciptakan sesuatu Untuk sebangsa Dan kira-kira Ketika General Jati Usumo Menjadi Direktur Seni Angkatan Darang Dia memimpin langsung Seleksi penerimaan Akademi Militer di Bandung Nah Salah satu yang unik adalah Dia menyeleksi semuanya Satu persatu Satu ketika di tahun 55 Dia menanyakan Ini kok Ada penguda dari Surabaya Namanya gak masuk Ternyata namanya Tidak ada Dia minta Kemudian Anak muda itu Di tes kembali Anak muda itu adalah Trisu Trisno Dulu itu tidak lulus Untuk menjadi taruna Di Akademi Militer di Bandung Akademi Seni Angkatan Darang Jati Usumo melihat Bahwa ini anak punya potensi Menjadi pemimpin ke depan Ternyata setelah di tes pulang Betul Dia masuk Inilah murid Langsung Dari Pak Jati Usumo Termasuk yang diseleksi Adalah Pierre Tendian Dia melihat bahwa Ini orang-orang punya potensi Untuk menjadi pemimpin ke depan Tri ternyata Betul-betul Menjadi Kasar Menjadi Pak Lima Abri Menjadi Wakil Presiden Terus karirnya bagus Itu diprediksi dari tahun 55 Nah General Jati Usumo ini Dia tahu betul Jadi Tahu dia kapan harus Menyerap ilmu Kapan dia harus Jadi militer Kapan dia harus Menjadi diplomat Kapan dia berpikir visioner Kapan berbicara Masalah teknologi Jadi harus dekat dengan rakyat Pak Jati Usumo adalah Rol model Yang bisa jadi contoh Bagi generasi milenial Bagaimana belajar di kelas Bagaimana mempraktekannya di lapangan Dan bagaimana berjuang Untuk bangsa dan negara Tidak ada pensiun Pensiun itu adalah Kalau sudah dipanggil Yang maha kuasa Tapi nilai-nilai itu Tidak akan hilang Ini nilai-nilai sejarah Itu yang menjadi Kesimpulan saya Tentang seorang General GBA Jati Usumo Pak Lawan Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya